Menjelaskan tentang pentingnya seseorang mengamalkan ilmu sebelum mengajarkan kepada orang lain. Di ulang lagi, pentingnya seseorang mengamalkan ilmu sebelum diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang alim, apabila tidak mengamalkan ilmunya, tantana berburuknya tidak akan masuk ke dalam api. Tidak perlu banyak bicara. Beliau tidak ingin mengucapkan sesuatu untuk dijadikan bahan nasihat sebelum beliau bisa mengamalkan ilmu tersebut. Seperti orang-orang, itu tanda-tandanya ketika berbicara itu banyak. Maka kita jangan terpesona dengan seseorang yang ketika menasehatin, Bermain dalam pentak yang mana tujuannya hanya ingin mencari perhatian dari orang lain. Hanya ingin mencari simpati dari orang lain. Dan itu banyak kita dapatkan mungkin pada diri kita sendiri. Ketika kita menasehatin orang lain, bukan karena kita mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tetapi, nyatanya kita hanya ingin menarik simpati dari orang lain. Dari dinak, kita bisa mengetahuin, Afatul Kalam itu sangat berbahaya. Asabok terkadang kita secara terpaksa ingin menghiasi pentak kita agar menjadi sensasi dihadapan orang lain. Dari dinak, kenapa saat ini banyak maw'idhah itu hanya menjadi tontonan saja? Jadi ketika matalan kita ingin mendatang seorang da'i, Pasti yang kita cari da'i yang viral. Itu alasannya kenapa? Karena alasannya seseorang yang viral itu bisa sanggup mencari simpati penonton. Kita sudah tidak mencari seseorang yang ketika ingin menasehatin orang lain, Orang tersebut sudah mengamalkan ilmunya sebelum disebarkan kepada orang lain. Tentunya itu sangat berat, Ikhwani. Tetapi apabila kita sudah menemukan seseorang alim ala hadis sifat, Maka hal tersebut, Arafa aki al-kibritul ahmar kama kala al-ulama. Yani sesuatu yang nadir jidden untuk kita dapatkan, Dan apabila kita sudah mendapatkan, harus kita pegang teguh. Jangan sampai lepas. Kama kira al-murabi, al-mursyid, al-kamil, aziz, Seseorang yang murabi, yang kamil, itu sangat jarang kita temukan. Fa'idha atharta alihi, fa'uddu alihi bin nawajid. Hada kalama al-imam syahrani. Apabila kalian menemukan seseorang yang mursyid kamil, Yutabiqu qawulahu fi'lah. Bukan seperti umumnya kita, Yang kita bicarakan seakan-akan lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Maka tebun beliau fa'uddu alihi bin nawajid, Maka takuhin kalaban ongku-ongku. Jangan sampai lepas orang yang seperti itu. Karena fa'inna mithlahu nadirun fi hadas zaman. Orang seperti beliau, Kama'awasafahulimam syahrani, Sangat jarang kita temukan. Nah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dan ketika seseorang, Ketika menasehati orang lain, Tujuannya hanya ingin mencari simpati, Maka apa yang terjadi, Nasihat tersebut hanya menjadi tontonan saja. Yadkhulu min hina, Wawakruju min hina. Tidak bisa diharapkan, Seseorang ketika sudah hadir pengajian, Dapak keraumana tetapi orang bagus. Jarang kita temukan. Andaikan ketika kita ingin menasihati orang lain, Sebelum kita berbicara, Kita sudah mengamalkan hal tersebut, Maka pasti apa yang kita sampaikan kepada orang lain, Akan menjadi ilmu seaman fa'at bagi orang lain. Itu sudah menjadi kaca kebangnya Al-Makim Mathura, Dibuna Imam Malik Mindinar, Aku ingin mengerti, Indah al-alim, Iza lam ya'amal bi'ilmih, Zallat ma wa'idhautu'u anil kulu. Ya, tidak bisa. Tidak berbicara banyak. Tidak berbicara banyak. Sebab bicara banyak itu alamatul jahat. Orang yang berbicara banyak itu, Maka ketika Imam Ibn Atayla Sogandari, Menulis satu hikmah di dalam kitab hikam, Kata beliau, Apabila kita melihat seorang alim, Bisa menjawab segala yang dilontarkan dari pertanyaan, Pertanyaan apapun bisa dijawab, Maka itu sudah menjadi alasan Untuk kita menyimpulkan orang alim tersebut, Orang bodoh, bukan orang alim. Karena ma'nabi orang alim, Tidak akan banyak bicara. Karena ma'nabi orang alim, Tidak akan banyak bicara. Khususnya saya biasa, Apa kajian, Biasa nasihat orang lain, Jangan sampai nasihat kita hanya menjadi tontonan saja. Dan itu yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, Orang-orang masyarakat kita, Sudah buta, Fanatik buta, Tidak bisa menerima mu'iduh, Kecuali dari orang-orang yang bisa menarik simpati dari orang lain. Ya, La hawla wa la quwata illa billah. Ayo kita perbaikin, Ini PR bagi kita ikhwani, Para santre, Jangan sampai kita menasihatin orang lain, Kecuali kita sudah bisa mengamalkan ilmu yang apa, Yang akan kita sampaikan. Lidhalik Sayyidina Umar, Ibn al-Khattab, Radhiya Allah wa ta'ala, Beliau sangat mewanti-wanti, Munculnya da'i-da'i, Yang semacam seperti ini, Yang di zaman-zaman sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya da'i-da'i, Yang tidak mengamalkan ilmunah, Tapi bisa menyampaikan kepada orang lain. Beliau mengatakan, Paling dikhawatirkan tepat ke hadil umat, Yaitu orang munafik sepintara-pintara. Artinya, Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunah, Atau lam yutobik qawlahu fi'lah, Tapi bisa menyampaikan kepada orang lain. Ya, Itu belajar. Maksudnya kita tak masuk dalam adhan an-nifaq. Maksudnya kita tak masuk dalam da'i-da'i, Yang hanya bisa menyampaikan, Tapi tidak bisa mengamalkan. Nah.